Sementara itu Bandara Soekarno-Hatta padat penumpang jelang libur Idola Deha yang jatuh setelah libur akhir pekan. Sejumlah maskapai juga menyiapkan tambahan pesawat. Data Office In Charge Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada 4 permintaan pesawat tambahan dari maskapai Sriwijaya Air. Peningkatan harga tiket pesawat yang diterapkan pihak maskapai tidak menurunkan minat penumpang. Bahkan ada peningkatan jumlah penumpang dibandingkan hari biasa. Hal itu ditegaskan pihak Angkasa Pura II yang mengungkap bahwa ada peningkatan jumlah penumpang berkisar 12 persen. Ya jadi seperti hari-hari biasa di mana hari libur memang akan terjadi lonjakan penumpang. Hari ini kami prediksi adalah peningkatan penumpang dibanding hari biasanya. Hari biasa biasanya penumpang yang menggunakan modal transportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta 140 ribu per hari. Kurang lebih kita prediksi hari ini kenaikan sampai dengan 10 dan 12.